Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya kali ini saya akan mencoba menutorialkan cara menyetel atau cara menyetting ISC pada mobil dimor DOHC nah letak ISC nya disini teman-teman ya Nah ini enak sebelum menyetelnya ya kita buka dulu ini tutupnya ini Hai pakai bantuan obeng atau apalah ya jadi tidak ada bautnya cukup dicongkel saja ya Nah kita lepas dulu ya ya nah ini sudah terlepas teman-teman ya ini sudah terlepas ya Nah untuk menyetelnya ya cukup mudah ya jadi ini kita bisa kita puter ya ke kiri atau ke kanan untuk apa apa untuk putaran yang ke kanan ya kanan atau searah jarum jam itu nanti putaran mesin dia akan merendah ya cara mesin rendah kalau kita mutarnya ini ke kanan ya searah jarum jam Nah kalau mutarnya putarnya ke kiri ya putarnya ke kiri nanti mesinnya dia akan semakin tinggi putarannya Hai seperti itu teman-temannya Nah kita coba ya Nah sebelumnya kita hidupkan dulu mesin mobilnya ya nah ini mesin sudah hidup ke makanan ya di kameranya agak petar ya karena terimpunnya ada di atas mesinnya kita petar dulu ini ya mesinnya ini ya pakai benc-bencnya kita petar ke ke kanan kanan ya kalau kanan kita tidur tapi searah jarum jam hasilnya adalah setoran mesin semakin rendah lahnormal meses 1 2 3 3 4 5 6 7 6 7 7 7 9 9 9 9 9 11 9 9 12 9 11 9 жизни aved ii ini sudah kanan putaran mesinnya semakin mudah nah bisa dilihat ya tarasnya sudah rendah kalau sudah kita kembali lagi ke tanah kalau sudah kita ke tanah tarasnya sudah semakin tinggi ya terlihat ya semakin tinggi ya kalau ke kiri kalau ke kiri kalau ke kiri pelawanan aja tarasnya semakin tinggi kalau ke tanah tarasnya semakin tiga kita sesuaikan saja teman-teman kita sesuaikan jadi kalau untuk normalnya putaran mesin putaran mesin putaran mesin ketika stansioner mesin panas sudah mencapai suhu kerja nah itu di pisaran 800-850 nah kalau misalkan mesin dingin berarti dia sekitar seribuan atau lebih sedikit seperti karena kalau mesin dingin dia otomatis di sepat awal kalau mesin dingin naik lebih dari seribu itu nanti turun pagi kalau sudah tersapai suhu kerja nah seperti itu tinggal kita negerinya di diri atau perkanan yang menyesuaikan sepedul kendaraannya nah kalau misalkan lagu ya ini berapa 800 atau berapa kita lihat di sepedunya kita lihat di sepedul kendaraannya kita juga lihat sepedunya berapa ini terlihat di sepedunya teman-teman bisa kita amati ini 01 berarti 1000 jadi kalau ini 0 di strip pertama ini 500 RPM 500 RPM kemudian di strip kedua ini 750 ya 750 kemudian ini masih di atasnya lagi antara strip ini sama angka 1 ini belum ada setengahnya paling naiknya sekitar sepertiga lah sepertiga berarti kira-kira ini 830 atau 850 nah normal stasioner segitu teman-teman jadi ketika sudah tercapai suhu kerja ini suhu kerja ya stasionernya diantara segitulah strip ini naik sedikit ya nah tinggal kita setel seperti tadi ya nah kalau misalkan di setel kok sulit ya kiri kanan kiri kanan ya tidak mau naik atau mau turun ya suaranya itu kemungkinan itu kemungkinan ISC nya kotor teman-teman ya jadi kemungkinan ISC kalian kotor akhirnya ya dibongkar dulu ya dibongkar bersihkan ya baru di setel ya nah untuk membongkar ISC nya sudah ada di video saya sebelumnya ya sudah ada di video saya sebelumnya bisa di simak ya untuk membongkar ISC nya untuk kali ini mengenai setting ISC atau metal ISC itu dulu ya kurut dari saya kurang lebihnya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh